Iran mengutuk tindakan Kanada yang memasukkan korps garda revolusi Islam dalam daftar organisasi teroris. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani menyebut, label teroris yang diberikan tidak akan berdampak pada kekuatan garda revolusi Islam. Menurut Kanani, tindakan yang diambil Kanada merupakan sebuah langkah yang tidak bijaksana dan bermotif politik. Ia pun menegaskan bahwa garda revolusi Islam adalah lembaga berdaulat yang sah dan bertanggung jawab menjaga keamanan nasional. Sebelumnya, pada Rabu 19 Juni 2024, Kanada memasukkan garda revolusi Islam ke dalam daftar organisasi teroris. Ini merupakan sebuah langkah yang memungkinkan bantan pejabat senior Iran yang tinggal di Kanada diselidiki. Amerika Serikat juga mengambil langkah serupa pada tahun 2019 terhadap korps garda revolusi Islam. Oleh negara-negara barat, kelompok tersebut dituduh melakukan kampanye teroris global. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.